Terima kasih. Jadi, poin produk kita kali ini adalah Net Flonalizer. Di Manage Engine kita kenal sebagai operasi manajemen. Namun, sebelum masuk ke modul secara mendalam, izinkan saya sedikit menjelaskan mengenai Manage Engine dan Prodata. Ya, pertengahkan saya Doni Setiawan, selaku Account Manager Prodata. Dan nanti akan ada Pak Hadi di present kedua. Lalu, untuk demonya akan dibantu Mr. Vijayakan. Ya, yang pertama Manage Engine. Manage Engine adalah Enterprise IT Management Software Division of Zoho Corp. Yang berdiri pada tahun 1996 hingga 2009 saat ini. As Aventus Incorporation. Ya, ini adalah klien yang sudah menggunakan Manage Engine. Itu ada Apple, HBO, Netflix, Amarufi, Mahindra, Nike, Sony, dan banyak lainnya. Ya, Prodata ini sudah partnership dengan Manage Engine. Dari tahun 2004 dan saat ini statusnya sudah on behalf di Indonesia. Kita juga full access of resource, support, consultancy, training, and certification from Manage Engine. Lalu juga kita menjadikan strong pre-sales dan post-sales engagement. Ini adalah service yang diberikan oleh Prodata. Ada Prodata implementation dan after-sales support. Lalu ada Prodata service for enterprise market. Yang pertama yang saya bantu jelaskan untuk domain classification and product. IT operation management. Yang hari ini akan dibantu jelaskan atau webinar secara mendalam yaitu Netphone Laser. Yang pertama ada Open Manager, lalu ada Application Manager, Network Configuration Manager, Alarms One, Site 24-7, APM Insight, dan lainnya. Ya, ITOM itu simple namun powerful. Yang pertama dia 100% web-based. Lalu yang kedua Agentless Monitoring. Yang ketiga Multi-Fender Monitoring Support. Yang keempat adalah Windows and Linux Installable. Yang kelima, Bundle dengan Postgre. Dan yang terakhir itu bisa dengan MSSQL sebagai backend-nya. Ini adalah tampilan dari Open Manager Plus ya. Ibaratnya seperti ini. Jadi dalam satu single console, visual network dan application. Lalu yang kedua adalah domain classification dari IT Service Management. Yang pertama itu adalah Service Desk Plus. Yang kedua Support Center Plus. Yang ketiga adalah Asset Explorer. Service Desk Plus ini kita kenal sebagai Help Desk System dan juga Asset Management. Ini adalah tampilan dari Service Desk Plus. Kita ada IT Help Desk, itu ada Request Management. Maaf, saya lanjut. IT Help Desk, ini adalah Request Management, Knowledge Base, Self-Service Portal, dan Asset Tracking. Asset Tracking ini terbagi menjadi Purchase dan Contract. Lalu ada ITIL Modul yang terbagi sebagai Incident Management, CNDB, Problem Management, dan Change Management. Yang berikutnya ada IT Desktop dan Mobile Device Management. Pertama ada Desktop Central, lalu Mobile Device Manager Plus, OS Deployer, Browser Security Plus, Pets Connect Plus, Pets Manager Plus, dan aplikasi lainnya dari domain ini. Dan yang berikutnya ada Active Directory Management. Yang pertama ada ID Manager Plus, ID Self-Service untuk Password Self-Service, lalu ada Exchange Reporter sebagai Reporting, Auditing, dan Monitoring Exchange and Sky. Lalu juga ada IT Security Management. Yang pertama ada Log 360, Event Log Analyzer, Firewall Analyzer, AD Audit Plus, SharePoint Manager Plus, Cloud Security Plus, Data Security Plus, dan aplikasi lainnya. Dan yang terakhir itu ada Advanced Analytics Plus. Yang terbagi jadi pertanyaan, nanti bisa dilayangkan pada email atau kolom chat ini. Dan yang selanjutnya, akan dibantu oleh Pak Hadi. Nanti seperti saya sampaikan tadi, setelah Pak Hadi nanti akan dibantu oleh Mr. Vijaykan untuk demo dari NetFlow Analyzer. Dan juga setelah ini akan ada little quiz dari webinar kali ini. So, stay tune. Dan akan dilanjut oleh Pak Hadi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas Pak, jelas. Jelas Pak. Jelas Pak, jelas. Jelas Pak, jelas. Saya mau menjelaskan atau mempresentasikan mengenai solusi dari Manage Engine, yaitu untuk Bandwidth Monitoring dan Bandwidth Analisis, yaitu menggunakan solusi NetFlow Analyzer dari Manage Engine. Jadi, pada saat saya menjelaskan, mungkin kalau dari Bapak-Ibu ada yang mau ditanyakan, boleh langsung saja disampaikan di chat. Jadi, nanti ada beberapa tim kami juga yang akan membantu membalas dari pertanyaan Bapak-Ibu sekalian. Jadi, NetFlow Analyzer dari Manage Engine disini adalah tools atau solusi sebagai Network Traffic Analysis dan juga Bandwidth Monitoring Software. Jadi, NetFlow Analyzer dia adalah complete solution yang digunakan untuk Traffic Analysis, di mana kita bisa menggunakan NetFlow Analyzer ini untuk menganalisa, untuk melihat atau visibility, dan juga kita dapat melakukan kontrol terhadap bandwidth dan traffic yang kita punya. Jadi, NetFlow Analyzer ini menggunakan teknologi flow-based yang disediakan oleh masing-masing vendor, jadi di mana flow-based ini kita bisa aktifkan di masing-masing perangkat, supaya nantinya kita bisa monitor menggunakan NetFlow Analyzer. Ya, jadi berikutnya ini adalah beberapa teknologi yang disupport oleh NetFlow Analyzer, seperti pertama dia untuk NetFlow, SFlow, JFlow, IPFIX, NetTrim, dan juga AppFlow. Jadi, kalau Bapak-Ibu sekalian punya perangkat, network seperti ini, di mana memiliki salah satu teknologi yang ada di sini, kita bisa optimalkan, kita bisa monitoring NetFlow-nya, supaya nantinya kita bisa melakukan atau melihat visibility apa yang terjadi di jaringan atau di network. Jadi, NetFlow Analyzer menggunakan beberapa protokol ini, di mana protokol ini juga disupport oleh beberapa vendor besar, seperti Cisco, Tricom, Juniper, HP, dan juga beberapa vendor yang memiliki salah satu teknologi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa fitur utama yang disediakan di dalam NetFlow Analyzer. Pertama di sini adalah real-time monitoring. Fitur pertama di dalam real-time monitoring di sini adalah bagaimana kita dapat melihat komposisi traffic, yaitu siapa yang menggunakan traffic, kapan dilakukan atau penggunaan traffic-nya, dan apa yang lewat di traffic Anda. Jadi, komponen-komponen yang bisa dilihat di dalamnya seperti application, protocol, POS, source, definition, dan juga kita melihat conversation. Berikutnya, dari sisi dashboard, jadi di NetFlow Analyzer disediakan dashboard yang di mana kita bisa dapat melihat summary dari semua traffic, dari semua perangkat yang kita punya, lalu kita dapat melihat juga top aplikasi, contohnya. Berikutnya juga kita bisa melihat top conversation, top QoS, top protocol, dan juga recent alarm dalam satu dashboard. Dari dashboard yang kita bisa lihat di sini, kita dapat melakukan drill down untuk melihat lebih detail apa yang terjadi di monitoring di NetFlow Analyzer. Berikutnya, kita dapat melihat atau melakukan visibility terhadap satu perangkat dari inventory. Jadi, di inventory kita dapat melihat semua perangkat yang sudah bisa dimonitoring, yang sudah terdaftar. Dari situ kita bisa lihat mulai dari simple basic monitoring, seperti kita melihat traffic-nya, lalu dari situ kita juga bisa melakukan drill down lagi ke dalamnya. Kita melihat aplikasinya, top source-nya, top destination, POS, conversation, dan juga AFP. Berikutnya, dari inventory, pertama kita bisa melihat traffic. Kita melihat bagaimana traffic yang lewat di satu perangkat kita, di masing-masing interface, berapa besar data in, berapa besar data out. Berikutnya, kita juga melihat nanti adalah dari sisi aplikasi, kita bisa melihat visibility terhadap aplikasi apa saja yang lewat. Jadi, seperti contohnya di sini, kita melihat top 10 aplikasi, seberapa besar penggunaan masing-masing aplikasi. Berikutnya, kita dapat melihat yang namanya conversation. Conversation ini mapping antara source, destination, dan juga aplikasi, dan juga seberapa besar bandwidth yang digunakan oleh masing-masing conversation. Jadi, bisa dilihat mappingnya dari IP mana, tujuannya ke IP mana, aplikasi apa yang digunakan, port berapa yang dipakai, dan juga seberapa besar traffic yang dilewati. Berikutnya, kita dapat melihat yang namanya QoS traffic. Jadi, QoS traffic ini sangat berguna untuk memvalidasi bagaimana kita melakukan setup QoS di perangkat kita. Ketika kita sudah melakukan setup QoS, dalam melakukan delivery paket atau traffic di perangkat, kita dapat memvalidasi apakah QoS yang sudah kita setting sudah berjalan dengan optimal atau tidak dari hasil monitoring QoS ini. Berikutnya, kita dapat melihat lebih spesifik lagi terhadap satu traffic aplikasi. Jadi, informasi yang lain yang bisa kita lihat di dalam satu traffic aplikasi, seperti kita dapat melihat top QoS, CBQoS, NBAR aplikasi, multi-cast traffic, medianet traffic, HTTP host, QoS statistic, dan juga ARC traffic. Pertama, berikutnya kita bisa melihat di dalam info analyzer, ada yang namanya yaitu visibility terhadap layer 7 aplikasi. Jadi, dengan menggunakan bantuan teknologi dari Cisco EPC, atau application visibility control, di mana dia menggunakan protokol NBAR, kita dapat melihat aplikasi bukan cuma aplikasi HTTP-nya saja, tapi kita bisa dapat melihat aplikasi lebih detail, seperti contohnya, apakah dia menggunakan Facebook, apakah dia connect ke Gmail, apakah dia connect ke email, ataupun ke YouTube misalkan. Jadi, dengan menggunakan protokol NBAR ini, kita bukan cuma melihat berdasarkan port base-nya saja, tapi bisa sampai menampilkan layer 7 aplikasi. Berikutnya, di dalam net analyzer juga kita dapat melihat visibility terhadap wireless traffic, dengan terintegrasi dengan wireless controller, seperti Aruba dan juga Cisco. Kita dapat memonitor wireless controllernya, lalu kita dapat melihat klien yang sedang connect ke access point, kita dapat melihat SSID apa saja yang sedang di broadcast, lalu berapa jumlah access point yang sedang aktif, yang sedang berjalan traffic-nya, lalu kita juga bisa melihat aplikasi apa saja yang lewat di access point atau di wireless, dan juga QoS dan juga conversation yang lewat di access point tersebut. Berikutnya, bagaimana kita dapat melihat report di dalam net analyzer? Di dalam net analyzer disediakan beberapa report seperti yang ada di sini. Pertama adalah custom search, lalu compare report, lalu ada forensic report, consolidated report, forecast report, dan juga capacity planning report. Jadi ke semua report yang disediakan di dalam net analyzer, kita bisa generate report-nya, kita bisa save report-nya, lalu kita bisa export ke PDF ataupun ke CSV. Pertama di sini adalah search report. Jadi search report ini bisa digunakan dalam kita melakukan troubleshooting. Jadi ketika kita melihat ada satu anomali traffic, ataupun kita mau mencari satu informasi terhadap satu IP atau user, kita dapat melakukan search report di sini. Jadi kita bisa masukkan IP address, ataupun aplikasi, ataupun port, ataupun interface tertentu. Jadi kita masukkan informasinya, dan nantinya kita bisa melihat lebih detail traffic yang lewat berdasarkan filter yang kita masukkan. Seperti contohnya kita masukkan IP address dari satu user, kita dapat melihat user tersebut dia menggunakan traffic kemana saja, aplikasi apa saja yang digunakan, dan berapa besar data yang digunakan oleh user tersebut. Berikutnya yaitu compare report. Jadi compare report di sini digunakan untuk melakukan komparasi terhadap satu traffic dari waktu yang berbeda, ataupun satu traffic dari beberapa perangkat yang berbeda. Dengan tujuan kita mau lihat apakah terjadi anomali, ataupun terjadi satu isu, berdasarkan komparasi report yang bisa kita lihat di sini. Berikutnya, forensic report. Forensic report ini hampir mirip dengan search report yang tadi, jadi tujuannya kita mau cari satu informasi terhadap satu IP, atau terhadap satu server, atau terhadap satu aplikasi. Namun forensic report ini bisa menampilkan sampai lebih detail, sampai per paket yang digunakan oleh IP tersebut. Berikutnya adalah traffic forecast report. Jadi traffic forecast report ini bisa kita gunakan untuk melihat pattern atau trend dari satu traffic yang ada di perangkat kita, bagaimana nanti perkembangan traffic tersebut, nanti bisa kita lihat forecast-nya, kapan kira-kira nanti traffic-nya akan full. Berikutnya salah satu deep down-nya lagi terhadap forecast report, yaitu application forecast report. Jadi dengan menggunakan application forecast report, kita dapat memprediksi bagaimana penggunaan traffic terhadap satu aplikasi, dan juga kita dapat melakukan planning seberapa besar bandwidth yang dibutuhkan dalam melakukan atau aplikasi yang dibutuhkan di sisi traffic. Berikutnya, report-report yang tadi saya jelaskan, bisa kita save ke dalam report, bisa kita simpan, bisa kita schedule-kan juga report-nya untuk dikirim secara otomatis ke email. Berikutnya adalah billing. Jadi billing di sini kita bisa gunakan dalam melakukan kalkulasi terhadap satu penggunaan bandwidth. Jadi ketika ada kebutuhan, satu waktu kita mau melakukan perhitungan atau startback terhadap penggunaan bandwidth yang digunakan oleh user ataupun departemen misalkan, kita bisa melakukan konfigurasi billing, kita bisa hitung billing berdasarkan jumlah bandwidth yang digunakan, ataupun seberapa besar data yang sudah digunakan oleh satu user ataupun departemen. Jadi kita bisa set berdasarkan speed, ataupun berdasarkan kuota yang sudah digunakan di dalam billing ini. Berikutnya yaitu masih berkaitan dengan report, yaitu capacity planning report. Jadi di dalam capacity planning report bisa kita gunakan untuk melakukan planning, seberapa besar nanti kapasiti yang dibutuhkan untuk kita bisa melakukan upgrade terhadap satu traffic. Berikutnya customization yang bisa kita lakukan di dalam fungsi network analyzer. Jadi pertama kustomisasi yang bisa kita lakukan pertama adalah dari sisi grouping. Jadi pertama adalah device group. Device group ini bisa kita gunakan untuk melakukan pengelompokan terhadap satu perangkat device dengan tujuan ketika kita butuh generate report langsung untuk beberapa device, kita bisa langsung generate terhadap satu device group. Berikutnya adalah kustomisasi terhadap satu kustom aplikasi. Jadi kustom aplikasi di sini dibutuhkan ketika kita punya satu aplikasi di dalam kita yang dia menggunakan kustom port. Jadi ketika Bapak-Ibu punya aplikasi yang portnya dia tidak standar atau kustom port, kita bisa masukkan ke dalam kustom aplikasi di sini dengan tujuan nanti kita bisa melakukan monitoring terhadap kustom aplikasi tersebut. Kita bisa lihat berapa besar bandwidth yang digunakan ataupun traffic yang digunakan oleh aplikasi yang sudah kita kustom tersebut. Berikutnya adalah konfigurasi untuk alert, di mana alert bisa kita gunakan untuk melakukan notifikasi secara real-time. Alert bisa kita setup berdasarkan threshold, apakah itu threshold terhadap traffic, atau threshold terhadap user, atau threshold terhadap aplikasi. Jadi ketika kita melakukan monitoring, kita melihat kita bisa pasang threshold terhadap misalkan aplikasi. Ketika aplikasinya misalkan sudah melewati berapa persen dari bandwidth yang dipunya, nanti kita bisa setup threshold tersebut untuk dikirimkan notifikasinya. Berikutnya kita punya fungsi di dalam NFL Laser, yaitu yang berhubungan dengan network security. Kita sebut di sini modulnya adalah Assam, atau Advanced Security Analytic Module. Jadi modul ini bisa digunakan untuk menganalisa atau menampilkan ketika ada traffic-traffic yang aneh. Misalkan contohnya ada floating, ataupun misalkan di sini invalid source IP, dan juga traffic-traffic yang sudah ada di dalam patternnya di dalam NFL Analisa di sini. Berikutnya kita punya fitur satu lagi, yaitu traffic-traffic. Jadi untuk NFL Analyser saat ini, saat ini dia sudah bisa melakukan traffic-traffic. Artinya ketika kita melihat dari monitoring, ada sesuatu yang aneh atau ada penggunaan bandwidth yang tinggi, kita bisa melakukan penambahan policy untuk traffic-traffic. Seperti contohnya kita melakukan limitasi bandwidth, ataupun kita block misalkan IP tertentu, jadi kita langsung bisa menambahkan policy langsung dari network analyzer. Berikutnya fungsi monitoring terhadap QoS, khususnya menggunakan Cisco-based QoS. Jadi ketika kita punya perangkat Cisco-based, di mana kita sudah melakukan policy, mengaktifkan QoS berdasarkan Cisco-based QoS, kita melihat bagaimana QoS-nya berjalan sebelum traffic-nya masuk ke QoS, setelah traffic-nya dilakukan QoS, kita bisa lihat traffic yang terjadi di perangkat tersebut. Berikutnya bagaimana kita melihat bagaimana integrasi aplikasi atau tools network analyzer ini dengan sistem yang lain. Pertama, kita melihat bagaimana application manager, network analyzer bisa terintegrasi dengan application performance manager. Jadi dengan integrasi dengan application performance manager, kita bisa memonitor performa dari aplikasi, jadi bisa melihat dari aplikasi di sini, dan juga bisa diintegrasikan dengan application manager. Berikutnya integrasi dengan op-utils, jadi dengan integrasi op-utils kita dapat melihat dari visi penggunaan port ataupun penggunaan IP address, ketika kita monitoring op-utils-nya, kita bisa lihat bagaimana utilisasi IP dan port yang ada di satu perangkat. Berikutnya integrasi dengan service desk plus, jadi ketika terintegrasi dengan service desk plus, ketika melakukan monitoring, kita melihat ada satu alarm yang muncul di network analyzer, kita integrasi dengan service desk, supaya dengan tujuan, kita bisa membuat tiket secara otomatis ketika ada alert yang muncul di network analyzer. berikutnya integrasi dengan flag dengan tujuan untuk komunikasi atau chat, jadi bisa melakukan real-time alert melalui media chat dengan flag. berikutnya ini beberapa informasi atau highlight yang bisa kita tampilkan di network analyzer. Jadi pertama network analyzer menyediakan yang namanya enterprise edition. terima kasih. mungkin saya coba lihat ada beberapa pertanyaan disini yang sudah masuk di chat. Pertama ini ada pertanyaan dari Pak Seto, fungsi network analyzer dengan firewall analysis di manager plus, secara fungsi perbedaannya di mana. jadi secara teknologi flow analyzer dan firewall analyzer dia menggunakan dua teknologi yang berbeda. kalau naval analyzer dia menggunakan teknologi flow based, jadi dia benar-benar menggunakan untuk network based, jadi network layer yang dimonitor. kalau untuk firewall analyzer dia menggunakan log based, jadi syslog. jadi secara data yang bisa kita lihat lebih detail nantinya, kalau dari sisi aplikasi adalah dari sisi firewall analyzer. karena dia sudah menggunakan syslog based, kita dapat melihat aplikasi lebih detail, aplikasi apa saja yang lewat di firewall dengan menggunakan firewall analyzer. pertanyaan berikutnya dari Pak Rudi Anca, bagaimana proses untuk monitoring wireless controller? untuk dapat memonitor wireless line control atau WLC di dalam network analyzer, dia juga sama, dia menggunakan protokol atau teknologi flow based. jadi kalau di syslog, dia juga disediakan ada teknologi untuk flow based-nya, hanya tinggal diaktifkan saja flow di WLC-nya, lalu diarahkan flow-nya ke network analyzer, selanjutnya kita dapat melihat traffic apa saja yang lewat di wireless dengan menggunakan teknologi network flow yang sudah kita setting di kontrol tersebut. Oke, jadi berikutnya pertanyaan dari Pak Ongo Ardi. Bagaimana proses untuk langkah-langkah untuk dapat kita melakukan traffic monitoring? Oke, jadi tadi langkahnya cukup simpel ya, kita cukup melakukan instalasi tool solusi network analyzer ini, kita install di satu server yang kita pasang aplikasinya, selanjutnya ketika aplikasi sudah berjalan, selanjutnya step kedua hanya tinggal melakukan konfigurasi flow di perangkat yang kita akan monitor. Jadi apakah di switch, atau di router, atau di perangkat lain, kita aktifkan flow-nya di perangkat tersebut, kita arahkan ke IP si flow analyzer-nya, network analyzer, baru kemudian selanjutnya kita bisa langsung dapat monitoring-nya flow analyzer di dalam network analyzer. Oke, saya lanjutkan kembali untuk webinar presentasinya, jadi saya jelaskan lagi, jadi saat ini kita menyediakan versi atau edisi yang kita sebut namanya enterprise atau distributed monitoring. Jadi distributed monitoring ini tujuannya kalau kita punya berbagai lokasi yang berbeda, seperti misalkan kita punya data center, kita punya satu lagi lokasi untuk DRC misalkan, ketika kita mau monitoring dua site yang berbeda, kita bisa menggunakan yang namanya distributed monitoring. Jadi di masing-masing lokasi tersebut, kita tempatkan kolektor, di mana kolektor itu akan melakukan monitoring hanya di lokal tersebut, lalu kita dapat melihat semua data dari kolektor melalui central server. Jadi dengan menggunakan distributed monitoring ini, kita dapat mengoptimalkan dari sisi penggunaan bandwidth, karena monitoring yang terjadi hanya dilakukan di lokal di masing-masing kolektor. Tersebutnya, distributed monitoring ini dapat kita upgrade, kalau Bapak-Ibu sekalian saat ini sudah menggunakan network analyzer, dan versinya masih versi profesional, dari sini kita bisa melakukan switching, bisa langsung di-upgrade menjadi enterprise edition. Berikutnya, disediakan yaitu yang namanya fungsi file offer. Jadi file offer ini bisa kita gunakan untuk membantu kita atau memastikan bahwa tools monitoring network analyzer ini selalu aktif, selalu bekerja, karena dengan file offer ini kita menyediakan dua sistem, yaitu aktif dan standby. Ketika normal monitoring, dia akan berjalan menggunakan aktif, ketika ada problem di active server, secara otomatis secondary server atau standby server akan aktif dan melakukan monitoring. Di mana untuk data tetap kita bisa proses, karena di file offer ini nanti kita bisa menyediakan yang namanya virtual IP. Jadi dari petangka tetap bisa mengirimkan data networknya ke virtual IP tersebut. Oke, berikutnya ada lagi satu fungsi yaitu di network analyzer untuk melakukan mapping. Jadi ketika kita melakukan monitoring, kita melihat ada satu IP yang muncul di data atau di monitoring network, kita mau tahu IP ini digunakan oleh siapa. Jadi dengan terintegrasi dengan API directory, kita dapat melakukan semacam lookup, kita melihat manual atau secara otomatis, kita bisa melakukan mapping terhadap IP dan user yang menggunakan IP tersebut. Ya, berikutnya sambil paralel, saya jawab pertanyaan lagi. Tadi mengenai shaping, jadi untuk network analyzer saat ini sudah bisa melakukan shaping. Artinya ketika kita sedang melihat monitoring, kita dapat melakukan action. kita bisa menambahkan satu policy baru ke dalam perangkat yang kita monitoring. Jadi dengan menambahkan satu tambahan yaitu kredensial dari perangkat tersebut, jadi seperti kita menambahkan username password dari perangkatnya, dengan melakukan penambahan kredensial tersebut, kita dapat melakukan penambahan policy setting baru terhadap perangkat melalui tools and network analyzer ini. Berikutnya di dalam network analyzer, kita juga dapat melakukan kustomisasi terhadap layanan-layanan yang berbasis cloud. Jadi untuk melakukan mapping terhadap aplikasi-aplikasi yang sudah kita kenal di cloud, seperti contohnya Office 365, ataupun aplikasi-aplikasi sharing drive seperti ini, jadi kita dapat mapping IP-nya, dari IP berapa sampai IP berapa yang biasanya digunakan oleh cloud base tersebut, atau cloud service, dimana dengan mapping ini nanti kita bisa dapat monitor seberapa besar trafik yang melewati atau yang terjadi melalui cloud service tersebut. Berikutnya yaitu fitur yang di sini kita dapat melakukan monitoring menggunakan mobile application. Jadi saat ini sudah disediakan aplikasi berbasis mobile, baik itu menggunakan Android ataupun iOS, tinggal di-search saja di masing-masing store, kita cari network analyzer, lalu kita konekkan ke server atau tool network analyzer-nya, dengan ini kita dapat melakukan monitoring dari handphone masing-masing. Baik, sekian untuk penjelasan presentasi dari saya untuk webinar-nya hari ini. Selanjutnya, kita akan melakukan sesi demo yang akan dibantu oleh tim-tim follow kami, yaitu Mr. Vijayakan. Thank you Abdul, I'll share my screen here now, okay? Mr. Vijayakan, please continue the webinar. Yes, I'll share my screen here. Hello team, good afternoon one and all. I'm Vijayakan, I'll be handling the second, third part of this particular training session here. And to start with, I'm with Manage Engine for about 10 years. I'm the technical account manager, handling all kinds of trainings and demos and suggesting a suitable product for a customer's requirement. And I take care of complete management from APAC region here. So now let's talk about the Manage Engine NetFlow Analyzer. What is Manage Engine NetFlow Analyzer? This is a comprehensive tool that would really help us to do bandwidth monitoring and traffic analytics and to find a network anomaly detection. So what are the main features that we can perform using this NetFlow Analyzer is that this is a tool that would help you to perform a bandwidth monitoring along with a traffic analysis. It also helps you in doing a capacity planning and would give you a detail about application growth repo, which application is consuming a lot of traffic and bandwidth. Those information can be captured using this particular tool. And it also helps you to have a drill down details about the complete interface information of a particular device. And it also helps you to recognize and to identify non-standard applications that are consuming a lot of bandwidth on your network. And it helps you to manage your network accordingly. So to start with, this is a tool that would really help you to manage your entire networking devices and their traffic information. And it also helps your network admin to get a deeper visibility about what is happening on the networking part. So when you talk about bandwidth monitoring, this tool would help you to check who is the source IP address from which the traffic has been sent and where is the destination IP address from which the flows has been sent out and what is the conversation time and quality of service information and path, the input and the output information of those interfaces. Those information can be captured using this particular tool. And it would help you to use few flows like NetFlow, SFlow, JFlow, IPFix, NetStream to consider or to capture all the bandwidth related information. So as Abdul had discussed earlier, I'm sorry, can you see my screen, you can see my screen, right? I can see your screen, but I can see only your Explorer. Are you presenting any PowerPoint? Yes, I am presenting PowerPoint. You don't see my screen here? Yes, also, I don't see your screen, PJ. Okay, let me... Yeah, we can see your screen, but we cannot see your presentation, PJ. Okay, yes. It's okay. Can you see now? Yes, I can see. Okay, I can see. You can see now, right? Okay. Okay. So to start with the NetFlow Analyzer, this is a tool that would really help you to manage your entire networking devices. So I'll just start the presentation from the beginning here as you are not able to see them and hope you all can see my screen now, right? Okay. So to start with, this NetFlow Analyzer is a comprehensive tool for monitoring your entire bandwidth and the network information. And it also helps you to monitor the network anomaly detection. So the main features would be, this is a tool that would really help you to monitor your entire bandwidth utilization, along with what are the traffics that has been consumed by each and every application. and it really helps your network admin to know what is happening onto your application and which application is consuming a lot of network information and the traffic information. and these information can be captured using this particular tool. So as Abdul had discussed earlier, this NetFlow Analyzer uses a few technologies like NetFlow, SFlow, JFlow, IPFIX to monitor and to get in-depth detail about the networking information. And we monitor the major devices that are being supported in the market like Cisco, Juniper, a Foundry network or HP. These are the devices that we support in NetFlow Analyzer in a managed engine tool here. And using this particular networking monitoring tool, you can get in-depth detail about the applications and the protocols, queues, source, destination and the conversation of each and every traffic that has been consumed by these parameters here. So we give you an in-depth detail about the device and the interface traffic information, but it can be an in-traffic or out-traffic. Those informations can be captured and can be seen over here. And now let me show you my product overview here. And please let me know if you all can see the screen, if you can put it on the chat, probably I can proceed with the demo with the product here. Can you all see my screen where you can view the UI, the product UI? Yeah. Good, good. Okay. Okay, great. So this is the NetFlow Analyzer dashboard where you can have all-in-one unified dashboard here, which would give you a complete in-depth detail about all the interfaces and the devices that are being monitored in HopManager NetFlow Analyzer here. So how do you discover a device in HopManager NetFlow Analyzer? So whatever a device that are capable of sending flows from the end device to the NetFlow Analyzer, we would be able to gather those interfaces and we would be able to discover those flows and devices automatically here. So HopManager NetFlow Analyzer uses this particular port, which is 999-6. So NetFlow Analyzer keeps listening on this particular port for the flows. So as soon as the flow has been sent from end device to this particular NetFlow Analyzer, so we discover those devices and we show them under inventory page here. So once the device has been discovered, you can find those information over here and you can check the drill-down interface related information by getting into that particular corresponding interfaces. So this will show you the in-depth traffic information, what is the in-traffic and the out-traffic information and what are the utilization, the maximum and the minimum traffic information consumed by that particular interfaces. Those information can be captured over here. And along with that, we also give you the application level information, which application is consuming a particular bandwidth and what is the percentage of that particular traffic of that particular application. So using this, in case some of your office colleagues are using some of the other unwanted applications in your office setup and if they want to block them or if you want to manage them accordingly, you would be able to do them here. And apart from that, you can also find what are the source IP and the destination IP through which the traffic has been consumed a lot of information. So a lot of traffic information consumption can also be seen and can be retrieved through this particular tool here. And apart from that, the quality of service information, if there are any DHCP servers that has been configured and that has been added up, we would also show you those traffic information for those QoS as well here. and apart from that, we also have a feature called WLC by the wireless LAN controller where you would be able to monitor the access points and the flow counts of those particular WLC. So we show you the speed, volume, and the packet of all these traffic that has been consumed by that WLC. Along with that, we also provide you the client's information. What are the name of the clients, which means the IP address of that particular name, client, and what are the traffic that has been consumed and percentage of that particular traffic. Along with that, we also give you the SSID information. What is the name of the SSID that has been connected and what is the traffic consumed and percentage of that particular traffic consumption. Those informations can be retrieved using this particular tool. Along with that, we also show you the access points. What are the access points that has been connected or that has been available in that particular wireless LAN controller. Those information can also be captured over here. Apart from that, we also give you the application level growth information. You can check the application traffic, which application is consuming a lot of bandwidth. You can manage the applications that are not relevant for your company. Probably you can block those applications. you can check which application is consuming a lot of bandwidth and then you can take necessary actions according to that. Apart from that, we also give you the QoS information and the conversation details. What are the access points and client MAC information? Which application does that particular client belong to? What is the wireless SSID information? Those informations can be seen over here. Next is the alarms. We show you an integrated alarm in one particular single UI where you can find the alarms that is being generated for different types of interfaces and the devices that are available in NetFlow Analyzer here. We give you a drill down donut chart where you can find the alarms based on the categories or even based on the severities. If you want to view the severity level alarms, you can just click on that. That would show you all critical based alarms and if you wish to see any attention alarms, you can just click on that. It would show you the attention criticality alarms here. Okay. And apart from that, we also show you if there are any attacks that has been happened up, we would show you those attacking information here in case number of events that has been triggered from one particular device. So those informations can be seen and it can be retrieved through this particular attack information here. And apart from that, we also give you a mapping feature where you can have your own Google Maps or Zoho Maps. We have this where you can add your own devices and interfaces that are available in your network so that you can know where the devices are being located. So we give you these features by default with the product here. And when you talk about reports, we have multiple kinds of reports where you can check and make use of it in NetFlow Analyzer. In case you wanted to see or search any particular reports or any raw reports based on the interfaces, you would be able to perform those reports information and you can check on that. and in case you wanted to compare any two different devices that has been consumed by certain period of time. Say for example, you have two devices and you want to know which particular device or interface consumes a lot of bandwidth in the past five hours or in a past day, you would be able to do that using this particular compare reports here. So this will generate a report and will show you what is the comparative data between those two interfaces that is being selected here. So it can give you the in traffic and the out traffic of those comparative reports here. Similarly, capacity planning, if you want to check what is the speed that is being consumed by the resource that is that are available in your network and based on the consumption, you would be able to check the capacity planning and based on the consumption, you can plan your resources in the future coming time here. Similarly, the forecasting reports, this will tell you what is the trend analysis of the source that is being utilized in case a particular device is being generated and if you want to see how the devices or reports that is being forecasted or the device or the interface has been utilized for the past seven days or one month, based on those data, you would be able to generate a report and you can forecast, it would give you the forecasting data, how the data consumption would be in the future period of time. And we have a scheduled report where you can generate any kind of scheduled reports on your own. So you can schedule a report based on your requirement and then this particular report can be generated automatically on the scheduled time here. and next is a mail server, like as I said, you can have the, you can set up a mail server configurations settings so that whenever you want to receive any email servers or email notifications, this particular mail server configurations would really help you out on that. And we also have the SMS server settings as well where you can make use of the SMS server settings in order to receive any SMS in case any interfaces or any device goes down here. When you talk about the user management, we have three different kinds of users that are available in NetFlow Analyzer. One is the administrator role and the other one is operator and next one is guest role. So administrator will have an complete in and out operations and actions for the UI. So you can add a device or remove a device or you can perform any kind of actions in the top manager or the NetFlow Analyzer user interface. Whereas an operator will have certain restricted user accounts where he can have the access for the plugins and for profile, for profile criterias, he would be able to perform few actions with help of administrator. He can give a permission to perform certain actions. Whereas the guest user will just have a view access. just a read-only access. He would not be able to perform any actions like deleting interfaces or generating or adding any interfaces. He would not be able to perform any actions. Just that he would be able to have a read-only permission here. Okay. And we also have a question like what happens when a device that doesn't support any flow technologies. We have an options where we support S-Flow, J-Flow, IP, Fakes, and NextStream. So what happened to the devices that does not support any of the flows? Yes, we have an option for that as well. We have a feature called NetFlow Generator, which is NFC. So this is a feature that would help you to listen to those raw data or the raw packets that have been sent from the device that doesn't support any flows. And it converts those raw packets as the V5 readable format and it sends those packets to the NetFlow analyzer. So when you have a question like can we monitor the interface or the traffic information of the device that does not support any of the flow technologies, the answer would be yes, you would be able to generate or you would be able to monitor those devices which doesn't support any of the flow technologies. So this feature, this NetFlow Generator, it can be installed on both Windows as well as on a Linux server. So let me show you, once you install a NetFlow Generator, this is how the status would be displayed here. When you go to settings and NetFlow under NetFlow Generator, you can find the NetFlow Generator options displayed here. And it will show you the name of that particular generator which you give and what is the IP address on which the NetFlow Generator has been installed and what is the build number and status. If you see this particular status, which means that it is up and running, which is ready to listen to these flows here. And when you install a NetFlow Generator, we will have a separate feature or the service called ManageEngine NetFlow Generator. So this particular service will also be created. You can make use of these particular NetFlow Generator in NetFlow Analyzer options here. Okay. And apart from this, we have a separate dedicated application dashboard where you can use it so that you would be able to view a dedicated information about a specific, you know, widgets. Like we have multiple widgets that can be integrated in one particular dashboards. And if you want to view any application dashboard, like if you check how many applications or what is the top four application that is consuming a lot of bandwidth and what is the application that consumes a lot of traffic and the percentage of traffic, these dashboards can be seen over here. and we also have an option called knock view in case you have a bigger television and if you want a television, these frequently used parameters or the widgets to be displayed on a bigger television, yes, you may use this particular knock view option to have them displayed on a bigger television here. So every few seconds, it keeps refreshing and then you would be able to see those widgets on a bigger television here. this is the knock view that we have here. And apart from that, when you talk about the integrations, like we do provide integrations for service desk class which is a ticketing tool within a manage engine. It is a manage engine product and we also have an integration option with service now. It is again a third party ticketing tool that can be integrated with NetFlow Analyzer and Slack. It is like a messaging tool that can be integrated with NetFlow Analyzer as well and application manager. So this is one of the manage engine product which would help you to manage your applications and the database monitoring. Those informations can be seen through this particular application manager. So out of the box, we provide integration for these third party tools and manage engine tools within up managers over here. and in case you want to see any information about NetFlow Analyzer, you can very well log on to help.netflowanalyzer.com and this is the page where you can find the help document or the troubleshooting guide for the NetFlow Analyzer. So this would tell you what is the system requirement and what are the hardware and the software requirement that you would require to install NetFlow Analyzer on your setup and we do support installing NetFlow Analyzer on both Windows as well as on a Linux server and please ensure you have these hardware requirements and the software requirements met before installing the software and we also provide you the ports related information. What are the ports that we use and in case you want to change or if you want to use your own web server port, yes, you would be able to use them on your own and for the database we as of now we support Postgres that comes along with the product and we also have MS SQL server that has been supported and for now these are the supported MS SQL servers for now in case you want to have any support for a new SQL versions, no worries, please drop us a mail. We can take that to our development team and we can make it integrated in the upcoming releases here. Okay. So this is about the visibility coming back to the slides here. So as I said, you would be able to view the application traffic information as well and the device level in-depth traffic and the bandwidth monitoring. What is this bandwidth monitoring speed and the utilization information and as we had discussed, you can see separate dashboards for applications to know what is the traffic consumption of each and every application here. And we have the application growth trend reports as well. So WLC, as I said, you have an option where you can monitor the WLC through a NetFlow analyzer and we have a dashboard for that as well to know the SSID for that particular WLC. and access points related information can also be seen here. And reports, like as I said, we have different types of reports that can be used in NetFlow analyzer to capture a different interface related information of the devices. Now let's talk about some real time use case here. Say for example, Abdul is a network admin and who wants to mitigate or to find what is the reason for the network slowness issue. So let's see how this particular NetFlow analyzer helps them to handle that particular situation. So here you can monitor the bandwidth utilization for the links from the headquarters to the data center and then you can establish a monitoring alert when the bandwidth usage raises above 90%. So finally, you can generate overall reports to present to the higher management. So by using this particular tool, it would really help you to find what is the bottleneck which is happening on your networking setup and it helps you to handle in a critical situation here. And coming back to the alerting reports, as we said, we have different kinds of alerting that can be seen based on the it can be categorized based on the criterias or the severities here. And a simplified dashboard, we have many widgets that are available within a dashboard that can be seen over here. And we have a distributed architecture for the NetFlow analyzer aspect. Say, for example, you have a few devices or the interfaces in Jakarta and few in Lombok or a few in Bali. And if you wanted to monitor those devices, yes, you may use this particular distributed architecture where you can install probe on a different location and central on a central server. And then you can start monitoring all the devices or the interfaces available on each setup here. So to end up with, what are the unique features that are available in NetFlow analyzer? It is an on-premise tool that can be installed on both Windows as well as on a Linux server. Again, it is an agentless tool. It doesn't need any agent to monitor the traffic or the NetFlow information of each and every devices. And it can be installed on both Windows underlines. It supports PG-SQL, Postgres, and MS-SQL. And the licensing, it is based on the interface count. Say, for example, you have a device, a switch, you want to monitor a switch which has 100 interfaces and you have another switch that has 200 interfaces. So you can get a license for altogether 300 interfaces for this particular NetFlow analyzer. So the licensing would be based on number of interfaces. So if a device has got 100 interfaces and another 10 devices has got 100, you can get the, if the total number of interface count is going to be 1,000, you can get the license for 1,000 interfaces here. Okay. So with this, we can wind up the presentation here. and if you have any queries, the product, please let us know. I would be happy to answer you that. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Vijay, for your demo. Thank you, Roni. I'll stop my screen sharing. You can take over. Okay. 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 Thank you, Vijay, for the explanation and the demo. I hope the demo that was present can make a different perspective. Thank you. Thank you. For my our model natural analysis. Untuk saat ini, sebelum kita masuk ke detail quiz yang akan kita adakan, ada sedikit survey untuk Pak-Ibu sekalian. Mohon bantuannya sebagai bahan masukan kita untuk memperbaiki webinar kita ke depannya semakin lebih baik lagi. Untuk webinar ini akan kami adakan secara rutin untuk memberikan informasi mengenai produk-produk dari manajer engine dan solusi-solusi apa yang bisa kita berikan atau kita bagikan untuk Bapak-Ibu sekalian sesuatu dengan kebetulan yang masing-masing. terima kasih. 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 terima kasih.